Shalom Happy Sunday untuk kita semua Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Sudara yang hadir secara on-site maupun yang bergabung secara online Hari ini kita akan kembali merenungkan katekismus reformasi dan kita akan merenungkan pertanyaan yang ke 41. Saya akan bacakan pertanyaannya dan mohon Bapak Ibu Sudara boleh merespon dengan jawabannya Apakah doa Bapak kami itu? Bapak kami yang di surga diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Matius 6 ayat 9 bersama-sama kita bacakan karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga diguduskanlah namamu silahkan duduk Bapak Ibu Sudara Sudah yang terkasih kalau kita sudah dari kecil menjadi orang Kristen saya yakin dan percaya kita akan sudah hafal dengan doa Bapak kami sudah sehafal itu sampai sebenarnya doa Bapak kami menjadi sebuah doa yang kelise terlalu sering kita ucapkan terlalu sering kita doakan sampai akhirnya kita kehilangan maknanya tidak lagi menemukan hal yang indah di dalam doa Bapak kami apa yang menarik memangnya dari doa ini kenapa juga Tuhan Yesus susah-susah mengajarkannya ribuan tahun yang silam kita akan lihat satu persatu secara umum doa ini dibuka dengan kalimat Bapak kami panggilan yang seharusnya menyadarkan kita bahwa dialah Bapak kita Bapak yang dekat dan mengenal kita secara pribadi dia tetap adalah Bapak yang kudus dan suci tetapi dia memilih untuk tinggal bersama dengan kita itu sebabnya kita memohon agar kerajaannya datang terwujud di dalam dunia ini kita berharap bahwa keadaan dunia ini akan dipulihkan sewaktu ia datang kembali dan apa yang Tuhan kehendaki bisa terwujud dalam dunia ini berikutnya memang kita memohon agar kita diberikan makanan yang secukupnya dalam kehidupan kita namun seringkali kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita selalu berharap agar kita memiliki lebih dari apa yang sudah ada sekarang walau kalimatnya berbunyi berikan kami makanan kami yang secukupnya dalam hati kita diam dia mengatakan berikan aku makanan atau harta yang sebanyak-banyaknya kita juga memohon ampun kepada Tuhan dalam doa Bapak kami namun kita sadar betapa sulitnya untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain sepertinya kita lebih ingin membalas dendam daripada mengampuni kesalahan orang tersebut terakhir kita memohon kepada Tuhan untuk tidak membawa diri kita ke dalam pencobaan meski begitu diri kita tetap rentan jatuh ke dalam pencobaan dan kembali berbuat dosa doa yang sebenarnya begitu indah Bapak Ibu Saudara tetapi ketika kita memahaminya ternyata tidak semudah itu untuk bisa kita lakukan mengapa Tuhan repot-repot ajarkan ini untuk kita kalau dia tahu kita akan gagal untuk apa ini diajarkan sia-sia bukan faktanya adalah tidak ada yang sia-sia dari Tuhan saya yakin dan percaya Tuhan sudah tahu bahwa kita mungkin akan gagal melakukan ini dan untuk alasan itulah demi alasan itulah doa ini diajarkan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan terus-menerus bergantung kepadanya kita memohon makanan yang cukup untuk sehari supaya besok kalau kita diberikan anugerah untuk hidup kembali kita bergantung lagi kepada Tuhan kita memohon agar Tuhan mengampuni kita seperti mengampuni orang yang bersalah pun merupakan cara untuk kita bersandar padanya dalam hal mengampuni kita pun akan kesulitan mengampuni orang kalau kita belum merasakan pengampunan dari Tuhan itu sebabnya kita perlu bersandar kepadanya kita pun memohon agar Tuhan menjauhkan kita dari perencobaan karena kita sangat mudah jatuh ke dalam dosa saudara yang terkasih doa Bapak kami bukan seperti sebuah mantra yang kita hafal doa Bapak kami merupakan pengakuan diri kita bahwa kita manusia yang terbatas dan terus-menerus membutuhkan kasih dan pemeliharaan Tuhan mari kita bersama berdiri dan mari kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita dalam memahami doa ini dan di dalam keheningan ini kita naikkan doa pribadi kita ya Tuhan kami sadar kami adalah manusia yang terbatas kami manusia yang sangat lemah Tuhan telah mengajarkan doa yang begitu indah tetapi di dalam kami mendoakannya kami tidak lagi menemukan keindahan itu justru ini hanya menjadi hal yang klise sudah kehilangan maknanya sangking terlalu sering kami mengucapkan mendoakan atau mungkin mendengarnya tapi biarlah perenungan kami pada hari ini boleh mengingatkan kami kembali bahwa apa yang Tuhan sudah ajarkan ini memang Tuhan sudah tahu bahwa kami mungkin gagal tapi Tuhan tetap menerima kami dan Tuhan mau mengajarkan untuk kami terus menerus bergantung kepadamu sehari demi sehari terima kasih ya Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini kami akan teruskan ibadah kami kiranya Tuhan yang terus memimpin di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin amin selamat menikmati